Hai assalamualaikum salam noan sewo dengan bu siapa Ibu Wati Ibu Wati jualan nasi kuning dan nasi campur 6ribuan lauknya apa ini bu lauknya ayam ada telur Oh ayam telur nah ini tinggal apa ini bu ini tinggal ayam sama telur mas dan nasi bungkus ayam telur nasi campur ya nasi kuningnya ini habis ya habis tinggal berapa ini ini delapan mas tinggal delapan saya beli semua bu oke oke boleh minta tolong dibungkuskan oke oke ya ini jualan tiap hari ya tiap hari mas campur buatin jam 6 sudah buka mas jam 6 sudah buka biasanya sampai jam berapa ya kadang-kadang jam 9 kadang-kadang jam 10 namanya orang jual mas oh kadang jam 9 kadang jam 10 bahwa berapa buati sehari ini kadang-kadang 30 kadang 35 kadang 30 kadang 35 masak sendiri atau restoran nih Oh masak sendiri ya masak sendiri mas makanya bisa jual 6000 ya kalau kalau enggak masa sendiri jual 6000 kan nggak bisa ya mas berarti ini berapa kalau dititip naik 5.000 mas mohon gitu Iya yang dapat ribu saya ini jual 6000 ini sudah dapat batin ya sedikit-sedikit mas sedikit-sedikit mas nggak apa-apa yang penting cepat habis ya oke dan pintar mulai masa eh mulai ajangnya sobo nih ku setengah sekawan ajangnya sobo setengah sekawan piambangnya masa eh kalemba eh Oh kalemba eh asli pun dibuat dikulasi Surabaya Mas Surabaya Punti tembakan tembakan lah kok sadean ngantos daerah meriki dia orang itu pun keluar sade mas Oh kriyonya pun di sade benda ten banyo Oh giri layak ngangkang sal giri layak ngangkang sal terus terus bareng ngeton pindah laki-laki tembanya pindah lagi ke banyu urib yang giri layak itu gaya kambok tapi sembahnya berpukung gaya kontrak Oh belasang niki di Medoan semampir ini ikut mbak ye mbak eh oh ikut mbak eh lah garwone oh inilah lelahi yoga yoga nih kandung setunggal mak setunggal mas umum kerja mas dan di sekolah di kantor mbak nonton sakniki dikuluh mas diperhatikan diperhentikan apa oh di PHK mbak nonton covid-nya kalau mas oh mbak nonton covid-nya ya kini itu nopo oh oke berhentikan oh jalan apa istri jalan mas sakniki nyambet jamal tembakan di sekolah langsung dibawa aja ya sudah-sudah ya eh monggo Hai hari biasa betul pintar bu ya tigang doso kadang sekawan doso oh tigang doso sekawan doso kawan doso oke konten biasanya tiang-tiang tumbas damal Jumat berkali oke oke roti aja tak kasih nasi mbak bu tolong yang satu yang ayam nih ya udah langsung dibawa aja mbak ya kalau roti ini berapaan bu 2 setengah 2 setengah ya sekalian bu dibungkus ya sama payeknya itu berapa payek ini 5.400 5.000 nggak apa-apa sekalian payeknya nah sekalian payeknya sama kerupuknya bu iya kicik lorok 13 mas layaknya oh oke pintar totalnya berarti 13 sama ini kerupuknya barang oke kerupuk oh ini mbak eh mbak Sintai nasibane mbak Seri oh mbak Seri waw bu Sintai buwati-buwati kali mbak Seri iya 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 ku kerajuninho iya iya sih sebenarnya mas iya tapi harganya di sini ya ada pola Mintar tabung tuuh 12 mas iya 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 di sini iya temen Dunya iya verratoi iya ujungeni iya yang sahaja mas iya ujungi mas iya iya maka berarti mulai masak tiang kali iya 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 tiang kali tiang kali gye Oh sami-sami rondo gini gini hahaha gg kami rondo emas ampun pintar wau stoyo nasinya 8 peyak kerupuk roti semua Hai Hai berarti itu Allah Alhamdulillah Jodhila Amin Lati apa Ini Nyalilun Oh gitu Oke Roti ini Nemas Lawa usin di betong Mbak Oke Tadi 88 G Arun Seu ini Artanya Kembalianya Sudah pun Botenusa Anun Ambil Alhamdulillah Alhamdulillah Anun Seu Ini Wonton Sekedik Tambahan titipan saking rencang-rencang kulo penonton setia channel Youtube Budi Ono Sukses mudah-mudahan banyak murid amin semoga jualannya laris dan sehat-sehat selalu amin wonggo wonggo halo halo ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses saya ini lagi di Taman PUPR di Surabaya Timur jadi ceritanya tadi barusan saya membeli nasi bungkus yang dijual sama Bu Wati dan Bu Sri di Jalan Medoan Semampir dari Galaksi Bumi Permai itu arah makam keputih nasi bungkusnya itu masing-masing harganya 6.000 rupiah ada yang nasi campur lauknya ayam ada yang nasi campur lauknya telur bulat utuh kemudian ada juga nasi kuning sayangnya tadi nasi kuningnya sudah habis jadi dalam sehari biasanya Bu Wati dan Bu Sri itu membawa sekitar 30-40 bungkus setiap pagi Bu Sri dan Bu Wati buangun subuh masak bungkus kemudian menjajakan nasi bungkus ini dengan lapak kecil di depan rumahnya Bu Sri sedangkan Bu Wati itu tinggal bersama di rumahnya Bu Sri yang merupakan kakak dari Bu Wati baik Bu Sri maupun Bu Wati kedua-duanya sudah tidak punya suami alias sudah janda jadi Bu Sri dan Bu Wati berjualan nasi bungkus 6.000 rupiah ini untuk menafkai diri mereka sendiri nah yang saya salut dari nasi bungkusnya Bu Sri dan Bu Wati ini meskipun harganya cuma 6.000 rupiah ternyata porsi nasinya itu juga banyak ada oseng minyak ada oseng wortel buncisnya kemudian yang lauk telur itu telur bumbu bali dan tahu itu telurnya utuh kemudian yang lauk ayam itu dapat ayam dan tahu bumbu bali ayamnya pun potongnya juga cukup gede nah yang ada di depan saya ini satu porsi nasi campur tapi lauknya ada dua jenis jadi lauk ayam sama lauk telur itu langsung saya tumplek ke dalam satu wadah ini kemudian sebagai kriuk-kriukan saya menambahkan peyek nah tadi ketika saya datang ternyata nasi bungkus Bu Sri dan Bu Wati ini tinggal 8 bungkus langsung saja saya beli semuanya sebagian sudah dibagi-bagikan kepada siapa saja yang lewat kemudian tadi saya juga sudah sampaikan sedikit titipan dari teman-teman semua penonton setiap channel youtube Budiono sukses ini pasukan babat asik terima kasih atas kepedulian teman-teman dengan terus menonton semua video di channel ini dari awal sampai akhir tanpa skip iklan ya sudah rek sekarang langsung kita cicipi saja seperti apa kesedapan nasi campur bungkus bikinan buwati dan busri ada oseng-oseng wortel boncis ada tahu balinya ada telur bulat atau ayamnya bismillahirrohmanirrohim hmm 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 meskipun cuma nasi bungkus ternyata juga bisa senikmat ini hmm 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 dan biasanya kalau hari jumat katanya busri dan buwati itu membawa jumlah bungkusannya itu lebih banyak untuk mengantisipasi barangkali ada teman-teman yang mau melakukan aksi jumat berkah bagi-bagi nasi bungkus monggo menurut saya meskipun ini harganya cuma 6.000 rupiah tapi sudah sangat pantas porsi nasinya banyak lauk-lauknya itu sedap telurnya dapat bulat utuh ada tahu bualinya juga kalau ayamnya potongannya juga cukup besar sudah pantas dan sudah mengenyangkan juga nikmat hmm nah kalau teman-teman dengar suara gempericik itu adalah suara air mancur di taman PUPR gak jauh dari lokasi buwati dan busri berjualan saya memang sengaja makan disini biar dapat suasana yang lebih tenang di pagi hari oh iya dan yang membuat nilai plus lagi dari nasi bungkusnya buwati dan busri ini lauk-lauknya itu dipisah dengan plastik jadi tidak langsung bersentuhan dengan nasinya dengan demikian insyaallah akan lebih awet dimakan siang atau sore masih ada aling-aling dari daun pisangnya juga wah ini sudah nyaris suapan terakhir saya kumpulkan ke tengah biar mudah di puluknya ha 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 wah ini telur bulatnya kita tuntaskan paling belakangan hmm 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 wah hehehe alhamdulillah sudah tuntas saya menikmati satu porsi nasi campur bungkus dengan dua jenis lauk telur bali dan ayam bali yang saya beli dari lapaknya buwati dan busri di jalan medoang semampir kalau dari galaksi bumi perpe dekat dengan tikungan makam keputih di surabaya ya jadi satu porsi nasi campur bungkus yang barusan saya nikmati tadi masing-masing harganya Rp6.000 baik yang lauknya ayam maupun yang lauknya telur bulat bisa teman-teman lihat sendiri tadi porsi nasinya itu cukup banyak kemudian pelengkapnya itu ada oseng-oseng mie oseng-oseng wortel buncis bali tahu kemudian kalau yang telur itu telur bulat bumbu bali kemudian kalau yang lauk ayam potongan ayamnya itu juga cukup gede meskipun harganya cuma Rp6.000 menurut saya nasi bungkus bikinan busri dan buwati tadi sudah mantesi porsi nasinya cukup banyak lauknya sedap kemudian telurnya itu bulat utuh potongan ayamnya itu juga gede rasanya secara keseluruhan juga nikmat banget nah kalau kebetulan teman-teman pagi-pagi melintas di jalan medoan semampir monggo langsung borong saja nasi bungkus dan nasi kuningnya busri dan buwati oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Surabaya dan sekitarnya silahkan like komen share dan subscribe jika belum tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses tada